Ya, sementara itu tawuran antar warga kembali pecah di kota Bakasar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata untuk meredam aksi kedua kubu. Satu kendaraan warga yang diduga provokator dirusak masa dan polisi pun mengamankan barang bukti anak panah dan bekas petasan yang digunakan saat warga bertikai. Inilah rekaman video awatir saat tawuran antar warga di kampung Tinumbu, Kecamatan Talo, Kota Bakasar, Sulawesi Selatan, Minggu Dihari. Aparat kepolisian dari gabungan Polres, Tampas Bakasar bersama Paul Dasul, selesat, mendatangi lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan berulang kali ke udara. Tidak hanya itu, polisi juga menggunakan gas air mata untuk mengurep masa yang tengah bertikai. Penyisiran kemudian dilakukan setelah polisi mengamankan satu orang warga mabuk berat yang diduga merupakan provokator keributan. Kendaraan yang sebelumnya dikebuk masa, turut diamankan aparat kepolisian ke Mapol Sekthalo dengan satu buah anak panah bersama sejumlah bekas petasan. Belakangan diketahui, tawuran ini berawal dari pesta miras salah satu kelompok warga. Mabuk berat pun menyulut pertikaian. Dinumbu, lorong 148, telah terjadi perang kelompok. Kemudian setelah saya sampai di TKB, kami sempat membuarkan kedua kelompok. Pasca tawuran tersebut, situasi di lokasi telah berangsur kondusif. Warga mulai meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah pasif-pasif. Meski demikian, aparat kepolisian tetap bersiaga di lokasi, guna pengantisipasi tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammadur, ANYUS, Pelaporkan.